Intro Oke berjumpa lagi dengan saya Rudy Suyajaya di channel saya Dan hari ini kita akan membahas mengenai sparing Banyak yang mempertanyakan ke saya apakah kalau saya ikut Brazilian Jiu Jitsu itu saya harus sparing atau tidak harus sparing Yuk kita bicarakan Dan mengenai sparing itu sebetulnya satu hal yang menurut saya sangat unik Karena di Brazilian Jiu Jitsu di semua kelas pada umumnya setelah selesai kelas Anda melakukan pemanasan, Anda melakukan drilling Itu akan selalu ditutup dengan sesi terakhirnya adalah sesi sparing Dan sesi sparing ini sebetulnya bagi sebagian besar orang adalah sesi yang paling tunggu-tunggu Jadi ada yang istilahnya memang datang tujuannya untuk sparing Jadi sparing itu menyenangkan semestinya karena di Brazilian Jiu Jitsu itu cukup aman Kalau Anda sparing boxing atau Anda sparing Muay Thai Anda kena kukul, kena tendang itu lumayan sakit juga Jadi saya respect kehadap mereka yang latihan striking Ini istimewa Tapi kalau di BJJ itu Anda sparing Anda sebelum sampai Anda kena dan sakit Anda sudah bisa tap out Dan itu nanti lego, yaudah Tidak sampai jadi cedera dan sebagainya Jadi sparing sebetulnya di Brazilian Jiu Jitsu adalah satu hal yang sangat aman untuk dilakukan Tetapi kalau ada orang yang tanya ke saya Apakah saya harus sparing atau tidak? Jawaban saya bisa ya, bisa tidak Kenapa? Gini yang pertama Sparing itu bisa ya, bisa tidak Karena kenapa tidaknya kalau Anda masih baru Let's say kita bilang baru itu Anda berikut kelas 1, 2 kelas, 3 kelas Anda sama sekali new Anda baru mulai belajar Brazilian Jiu Jitsu Pada saat itu menurut saya sparing itu tidak terlalu bermanfaat buat Anda Kenapa? Anda sparing yang mau dilakukan apa? Oke Akhirnya yang dilakukan adalah ngawul-ngawul Anda melakukan hal-hal Wah pokoknya saya coba-coba Dan itu sebenarnya high risk High risknya dalam artian cukup membahayakan bagi teman Anda Karena Anda melakukan gerakan-gerakan yang ajaib Mungkin tidak tahu Anda pernah melihat film atau apa Sudah coba dalam bayangan imajinasi Anda Anda lakukan Atau juga itu bisa membahayakan diri Anda sendiri Contohnya kadang-kadang sudah kena posisi, sudah kena americana Tapi masih berusaha, wah berontak Akhirnya mungkin cedera kalau tidak dilepasin Dan itu yang bisa terjadi Jadi kalau Anda masih baru sama sekali menurut saya tidak terlalu banyak manfaat yang bisa dikabatkan dari Anda sparing Tetapi tetap Anda bisa melakukan yang namanya isolation sparing Jadi Anda melakukan sparing yang isolation, isolated di teknik-teknik yang tadi Anda coba Anda coba dengan resistance dan sebagainya Itu hal yang bisa dilakukan bagi yang baru sama sekali Atau, tidak tahu lagi Anda bisa juga sparing dengan orang-orang yang lebih berpengalaman Misalkan anak baru sama sekali Kalau di tempat kita, biasanya kita pasangkan Kalau mau, dia mau Saya pasangkan sparing dengan mungkin yang strip 4, strip 3 Atau blue belt Atau mungkin dengan saya sendiri Seperti itu Jadi bisa lebih terarah, terkontrol dan safety-nya juga lebih bisa diatur Banyak orang yang takut Wah saya takut kalau sparing sama yang higher belt Nanti saya kena ini, kena itu Itu menurut saya adalah satu salah paham Kalau Anda sudah belajar Brazilian Jiu-Jitsu Anda akan memahami bahwa Sparing dengan yang namanya higher belt Itu actually jauh lebih aman Oke, sekali lagi Sparing dengan higher belt itu akan jauh lebih aman pada umumnya Karena higher belt itu tahu harus melakukan apa Tekniknya terkontrol Presisi Speednya terkontrol Dan jadi Akan jauh lebih aman dibandingkan Anda sparing dengan sesama white belt mungkin Yang sama-sama masih limited tekniknya Powernya unlimited Wah, pokoknya sikat Pokoknya harus ngetap Pokoknya tidak mau kena Nah, dan sebagainya itu Masih terbawa dengan ego Jadinya malah justru kadang-kadang bisa berbahaya Kadang-kadang Oke Jadi untuk orang yang baru sama sekali Anda selalu ada option Untuk Anda tidak ikut sparing dulu Atau Anda tetap bisa ikut sparing Anda bisa ikut acceleration sparing Atau sparing dengan orang-orang yang lebih berpengalaman Berhasilnya Jiu-Jitsu Dan itu safety Selama Anda menetapkan bahwa Kapan Anda harus step out Itu Anda harus tahu Oke Dan bagi saya Tidak ada alasan untuk orang-orang yang sudah Ikut Brazilian Jiu-Jitsu lebih lama Untuk Anda tidak sparing Kenapa? Banyak orang yang mencoba untuk Istilahnya Mau looks good Dalam artian mau looks good Kalau sparing kadang-kadang terjadi Pilih-pilih lawan Saya sparing dengan orang yang saya bisa menang Atau saya kalau Kiranya ini sama orang ini kalah Saya tidak mau sering-sering sparing Ah, nanti saya kelihatan select Itu satu pemikiran yang salah sebetulnya Dan salahnya salah banget Kenapa? Kalau Anda sparing Anda bisa tonton di video saya Tiga prinsip sparing Itu Anda harus sparing dengan orang yang lebih jago dari Anda Anda harus sparing dengan orang yang setara dengan Anda Skillnya setara Dan Anda harus juga sparing dengan orang yang skillnya di bawah Anda Kenapa? Karena masing-masing punya keunggulan Dan kelebihannya masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri Anda cek di video saya Oke, saya kasih linknya nanti di sini Itu hal-hal yang harus saya perhatikan setelah sparing Dan sebelum saya lanjutkan Saya juga mau mengingatkan Anda Bagi Anda yang belum follow Anda yang belum subscribe di channel saya Anda bisa subscribe di channel ini Ada juga banyak sekali video-video Mengenai training Tips-tips latihan Untuk beginner Untuk intermediate Ada banyak sekali Bisa Anda cek di playlist saya Oke Nah Jadi bagi orang yang belajar Berhasilan jujitsu Tidak ada alasan Untuk Anda tidak melakukan sparing Apa manfaatnya Kalau Anda sering melakukan sparing Yang pertama Teknik Anda yang tadi Anda pelajari Anda bisa belajar mencari timing Anda mencari timingnya Kapan teknik ini bisa dipakai Kalau Anda tidak pernah mencoba teknik secara real Secara live dalam sparing Meskipun Anda drilling 100 kali pun Juga Anda tidak akan bisa pakai Karena Anda tidak tahu Kapan teknik Anda bisa dipakai Yang pertama Yang kedua Anda mulai mempelajari Apa reaksi lawan Anda Lawan saya Kalau saya beginikan Dia begini Kalau saya beginikan Dia begini Oh orang bisa menyerang saya Seperti ini Oh saya bisa Kalau saya melakukan ini Orang melakukan ini kepada saya Dan sebagainya Dan sebagainya Banyak skenario yang akan terjadi Dan hanya bisa Anda pelajari Saat Anda melakukan yang namanya Sparing Kalau Anda tidak pernah sparing Anda tidak pernah mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut Akhirnya apa BGC Anda masih pernah ikut bertahun-tahun Ya skilnya cuma segitu-segitu saja Oke Poin yang ketiga Adalah Anda dengan Anda sparing Anda melatih yang namanya daya tahan tubuh Anda melatih stamina Anda Anda melatih power juga Anda melatih banyak hal Oke Wah saya ini nafasnya tidak kuat Kalau sparing Nafasnya cepat habis Ya jawaban saya Kalau nafasnya cepat habis Waktu sparing Ya berarti Anda harus lebih sering lagi sparing Oke Saya sparing satu kali Sudah capek Ya Jawabannya bukan satu kali sparing terus pulang No Jawabannya Anda satu kali sparing Anda break Anda sparing lagi yang kedua Anda take a break lagi Boleh Anda sparing lagi yang ketiga That's the only way Hanya itu satu-satunya cara Anda bisa kuat untuk sparing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Dengan Anda Saya tidak sparing Karena saya tidak kuat Ya sampai kapanpun Anda tidak akan kuat untuk melakukan sparing Sampai kapanpun Ya nafas Anda ya segitu-segitu saja Sampai kapanpun Stamina Anda ya segitu-segitu saja Dan Apa iya Anda ini belajar BCC Cuma mau sampai segitu-segitu saja Tentunya tidak That's the point Jadi itu hal-hal yang bisa Anda dapatkan Hanya saat Anda melakukan yang namanya sparing Jadi sparing banyak sekali manfaatnya Dan yang penting adalah saat Anda melakukan sparing Fokuskan kepada teknik Anda harus fokus kepada teknik Bukan sekedar pakai attributes Anda pakai power Anda pakai berat badan Maksudnya lebih gede Saya press Pokoknya saya tindin Pasti kena Belum tentu Anda harus berpikir menggunakan teknik Anda Bagaimana teknik Anda bisa bekerja Bagaimana teknik Anda bisa dipakai Kapan harus pakai Teknik apa yang harus dipakai Itu Yang membedakan antara Seorang yang menguasai Presiden Jujutsu Dan belum menguasai Presiden Jujutsu Oke Jangan memusingkan Lawan saya nanti mau melakukan apa ya Lawan saya mau melakukan ini Melakukan itu Itu persoalan yang kedua Yang Anda pikirkan Teknik apa Yang mau Anda pakai Strategi apa yang mau Anda pakai Dan banyak hal lagi Fokuskan dulu pada diri Anda Anda tidak pernah bisa menebak Lawan Anda mau memakai teknik apa Lawan Anda mau melakukan apa Anda tidak pernah tahu Itu hal yang hanya bisa diketahui Saat nanti Anda sparing Di tengah-tengah itu Baru Anda akan mengetahui Dan Anda memberikan respon Terhadap apa yang dilakukan Lawan Anda dengan teknik Anda That's the point That's it Sebetulnya hanya itu yang Terjadi di dalam sparing Dan ingat jangan pakai ego Kalau Anda kena Tap out Kalau lawan Anda sudah kena Ya let go Anda lepaskan Jangan paksa tarik Nanti teman Anda jadera Kasih Oke Itu tips dari saya Apakah sparing itu perlu Atau tidak Bagi saya Yes 100% sparing itu perlu Tetapi Tetap diingat Sparing itu adalah Anda Untuk mempelajari teknik Untuk Anda mencari Kapan Bagaimana cara pakainya Timingnya bagaimana Bukan untuk mencari menang Atau kalah Menang kalah Buat apa Dengar Dengar Means nothing Yang penting adalah Anda punya experience Anda menggunakan teknik Anda Dengan baik Anda menggunakan Defense Anda Dengan baik Escape Anda Attack Anda Semuanya bisa dipakai Dengan baik That's the point of Sparing Oke Stay safe Keep on training See you on the mat Hoosh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!